Intro Pasca diputuskannya harga eceran tertinggi menyakita oleh Menteri Perdagangan Yul Gifli Hasan beberapa waktu lalu, kini sejumlah perubahan mulai dirasakan oleh masyarakat dan pedagang pasar pabayang-bayang kota Makassar. Para pedagang mengaku stok minyak kita mulai berkurang dan langka di pasaran. Tidak hanya itu, lantaran, stok yang mulai langka harga minyak kita pun mulai naik, dimana harga eceran tertinggi di pasaran Rp14.000 berdasarkan aturan yang baru nanti harga minyak kita mencapai Rp15.500 per liter. Di pasar ini, harga minyak kita untuk ukuran 1 liter sudah dijual dengan harga Rp16.000. Pedagang pun mengaku hanya mendapatkan untung kecil, lantaran, kenaikan harga telah menjadi di tingkat distributor. Untuk saat ini harga minyak sih belum ada informasi dari pemerintah atau apa, tapi karena kondisi saat ini minyak kita lagi langka, jadi pemasuk-pemasuk itu tidak ada barangnya. Jadi ini kita ambil dari tempat-tempat lain, harganya agak mahal sedikit, jadi kita jual mahal juga. Kita tidak mahal lah, cuma angkat sedikit harganya. Dari harga Rp15.000, sekarang jadi Rp16.000 yang per liter. Kalau yang harga yang 2 liter, biasa kita jual Rp30.000, sekarang jadi Rp32.000. Kalau itu minyak cura, ya seperti apa? Untuk saat ini minyak cura lagi kosong, atau apa penyebabnya sih? Sudah berapa hari? Baru ini hari ya, sama kemarin. Baru 2 hari ini sudah kosong? Iya, baru 2 hari ini kosong. Biasanya kita ambil minyak cura dari mana? Dari... Malino? Tidak, dari Jalan Malino, dari Sungunas. Jalan Malino ya? Iya. Terus, kira-kira apa penyebabnya itu sampai kosong itu 2 hari? Sudah ada kosong kelas atau bagaimana? Ada sih kemarin ditanya, katanya lagi sopir tidak ada, atau lagi yang pengantarannya tidak ada, begitu. Oh, berarti terkenal pengantarannya? Iya, pengantarannya lagi. Terus, bermana siasatinya kan ada stok mulai berpura ini minyak seperti apa? Kalau siasatinya kan tadi kan langganah minyak cura, tapi tidak ada, kita alihkan ke minyak kita dulu, karena masih ada sedikit stok. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Kalau kemarin-kemarin kita dengar katanya minyak kita mau naik, kalau bisa kasih stabil lah seperti biasa. Karena kita juga penjual juga ditanya, kenapa dikasih naik harga minyak? Padahal kan bukan kita yang kasih naik, kita hanya membeli, jadi kalau kita beli mahal, otomatis kita juga agak mahal. Kembali lagi kepada pembeli lagi, Pedagang berharap agar minyak kita segera normal kembali dan wacana kenaikan harganya tidak terjadi. Terima kasih. 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 Terima kasih.